Roki Gerung sindir orang tak becus kerja, percuma didandanin. Deni Seregar, dengerin tuh mas Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal Diri Berbagi Stumbar. Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Deni Seregar ikut membagikan dan merespon pernyataan pengamat Roki Gerung di dalam poster. Terlihat, dalam poster tersebut, Roki menyebut seseorang yang tak bisa diperbaiki karena kapasitasnya di bawah standar. Karena hal tersebut, Diri pun justru mengaitkan ucapan Roki Gerung dengan sosok gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jatuh Deni Seregar di laman Twitternya, Baru kali ini gue setuju sama si Roki, tuh at Anies Baswedan, dengerin, yang dicuitkan pada 9 Juli 2021. Sementara itu terlihat dalam poster tersebut, Roki Gerung menyedir sosok pemimpin yang tidak mampu meski telah didandanin. Berikut, bunyi poster yang diunggah Deni Seregar. Memang dia gak mampu, kalian dandanin apapun kapasitasnya di bawah standar at Roki Gerung fans. Kontan saja, cuitan tersebut langsung di sambar netizen followers Deni. Dari akun at Yoga underscore Prasetian mengatakan, Kali ini saya tidak berani ketawa lebar, orangnya masih bad mood, ngamuk-ngamuk di TV. Hal yang sama juga dilakukan oleh akun Ed Simpson Andre. Mending santai, ini mah kagak ada otaknya. Maaf ya Pak Basdan, jangan tersinggung. Saya diajarkan untuk tidak boleh bohong. Jadi saya katakan yang sebenarnya, Anda tuh gak becus kerja, cuma bisa berkata-kata dan acting. Kenapa gak jadi pemain sinetron aja Pak Basdan? Memang beberapa minggu terakhir ini Anies memang banyak bikin salah. Gak tanggung-tanggung, kesalahan besar dan nampak sekali di mata publik. Padahal banyak hal yang harus dipersiapkan di DKI Jakarta. Yang paling arjun adalah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit untuk pasien COVID. Entah lucu atau buwe go, balik dari Sumedang Anies pun berbidato di depan peserta apel bersama dalam rangka penegakan pendisiplinan PPKM berskala mikro pada minggu malam 13 Juni. Memaparkan peningkatan angka-angka COVID lalu menyebut jika kondisi tidak terkendali, DKI Jakarta akan masuk fase genting. Lah sudah tahu begitu kenapa Anies sempat-sempatnya ke Sumedang. Hadiduh, kesalahan Anies berikutnya yang masih fresh adalah salah sidang. Belagak sidang sambil marah-marah ke perusahaan di sebuah gedung di Jalan Sudirman pada selasa 6 Juli. Eh ternyata itu perusahaan asuransi yang termasuk sektor esensial. Anies nampak makin buwe go seperti pejabat yang tidak tahu peraturan. Kelakuan Anies ini sungguh memalukan juga tidak produktif. Mungkin Presiden Jokowi sudah sempat menegurnya di balik layar tapi memang bukan gaya Presiden untuk menegur ataupun memarahi bawahannya di depan umum. Padahal kurang apa sih pemerintah pusat sama Anies? APBD kurang dikasih pinjeman yang angkanya terliunan coy. Kurang pasokan oksigen, Menteri Luhut langsung kontak Krakatau Steel untuk bantu. Anies sendiri terkesan lamban tidak sigap, bahkan sepertinya tidak tahu mau ngapain. Kelihatan dari ngawurnya skala prioritas ketika ia berkegiatan. Bagi orang yang terbiasa kerja macam Presiden Jokowi, Anies ini sudah seperti keledai tambun yang lamban. Mesti diarahkan dan dipecut dulu baru bergerak. Salah satu cara Presiden Jokowi nabok Anies adalah dengan bergerak sendiri di Jakarta. Anies sepertinya lupa bahwa Jakarta ini bukutan negara. Presiden juga ngantor di sini. Gampang memantau kinerja Anies. Gampang pula nabok Anies dengan mengambil alih kerjaan Anies. Dan yang paling nabok lagi adalah ketika Presiden Jokowi meninjau rusun pasar rumput. Nah ini betul-betul proyek Anies tercantum dalam kapgup yang dia tanda tangani pada 31 Mei itu. Pada Rabu malam kemarin 7 Juli, Presiden meninjau kesiapan rusun pasar rumput bersama Menteri PUPR dan Kepala BNPB. Nah selain meninjau kesiapan rusun pasar rumput, Presiden juga menyampaikan instruksi yang menyentil Anies. Kata Presiden Jokowi, saminta seluruh gubernur bupati dan wali kota baik yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali maupun yang di luar Pulau Jawa semuanya untuk terus turun ke bawah untuk mengecek lapangan, mengontrol kesiapan-kesiapan. Baik itu batu-batan, baik itu alat-alat kesehatan, baik itu tabung oksigen dan juga tempat isolasi yang selalu dan harus dipersiapkan. Kata Presiden Jokowi, juga beliau mengucapkan terima kasih pada para dokter, para nakes dan para relawan yang bekerja pagi siang malam untuk menangani COVID. Sebenarnya, kasihan sih sama Pak Jokowi harus kerja pagi sampai malam, yang mana hal tersebut merupakan kebaikan Pak Jokowi gara-gara ketidakbejusan gubernur untuk bekerja. Hanya orang-orang zolim yang menyebut Presiden Jokowi harus menyerah dan mundur. Hmm, saya selalu Pak Jokowi, bagaimana menurut Anda? Belajati idola kadruners yang salahkan Jokowi soal usulan Anis, dicuakin, ditulis Solehanto Cahaya di SeaWorld.com Halo, dengar suara JJ di channel TV Jurnal. Sejujurnya, saya masih heran sekaligus penasaran dengan para kadruners kelas akademis, tapi ironis, dan kelas pengangguran, tapi sok paling berpengetahuan. Mereka terus-menerus mengangkat berita terkait usulan Anis pada pemerintah pusat untuk melakukan PPKM darurat sejak akhir bulan Mei 2021. Menim prestasi yang ginian digoreng sampai gosong. Dan seperti yang kita ketahui belakangan, pemerintah baru menetapkan PPKM darurat untuk Jawa Bali pada 3-20 Juli 2021. Seolah usulan yang tidak direspon oleh pusat itu sebuah prestasi luar biasa bagi Anis Baswedan, dan perlu dicatat sejarah Indonesia ditulis dengan tinta emas, lalu dibuatkan sebuah binggai bertatahkan emas permata. Sampai akhirnya pun juru bicara saat guest penanganan COVID-19, Wiku Adisa Smito, angkat bicara. Pemerintah pusat selalu terbuka terhadap semua masukan terkait penanganan pandemi virus corona di Indonesia. Tentu begitu dia menekankan keputusan akhir pemerintah didasarkan beberapa pertimbangan dan data epidemiologis. Hal ini disampaikan Wiku menanggapi pernyataan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Panduryono, yang menyebut bahwa Gubernur DKI Anis Baswedan sudah mengusulkan pengetatan sejak akhir Mei lalu. Tapi usulan tersebut ditolak, menuduh Jokowi Lamban ambil keputusan. Dari ahli epidemiolog Universitas Indonesia, politikus pengamat dan para pendukung Anis Riuhrendasa akan menyalahkan pemerintah pusat. Kiranya suatu hal yang wajar jika memiliki usulan atau terobosan karena itu memang tugas pemimpin daerah. Tidak ada yang istimewa, cuma usulan yang paling arjen itu aplikasinya. Akan tetapi bukankah pada dasarnya PPKM darurat itu tidak jauh berbeda dengan kebijakan penanganan COVID-19 sebelumnya? Salah satunya adanya aturan mikro lockdown apabila ditemukan peningkatan kasus di tingkat RT. Bila memahami kebijakan PPKM dan PPKM Mikro, bila ada peningkatan kasus di suatu wilayah, sudah ada langkah kebijakan yang harus dilakukan, termasuk mikro lockdown di suatu RT. Jadi bila banyak RT dengan kasus yang tinggi, maka otomatis juga banyak RT yang harus mikro lockdown. Lalu mengapa Anis tidak melakukan dengan sangat serius, malah terkesan abai? Belum lagi, Roki Gerung, manusia serbabisa pengamat palugada Indonesia, memberi analisa jika usulan itu diambil, maka Jokowi takut kalah popularitasnya sama Anis. Analisa asal bacot, dibikir Anis bintangnya itu sekemilau Jokowi gitu? Gerung kalau ngomong sering bikin terbahak ya? Sudahlah, sekarang kita bongkar faktanya dan flashback mulai di bulan April 2021, selaku gubernur DKI Jakarta yang memiliki area paling rentan se-Indonesia. Di bulan April 2021 itu kemana Anis Baswedan? Padahal ada PPKM Mikro di DKI Jakarta. Perlu diketahui pada 15 April 2021, Anis Baswedan kelujuran ke Cilacap, Jawa Tengah, Panenpadi. Sampai di sini bisa kiranya sedikit berpikir secara akal sehat. Ini sebetulnya gubernur apa presiden? Lalu bagaimana dengan pengawasan PPKM Mikro-nya? Semestinya Anis tidak selayaknya mengerjakan hal non-prioritas yang bisa diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan, juga berikanan KPKP, DKI bersama BUMD Pangan yang fokus ke penyediaan pangan. Kunjungan Anis ke Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat tidak menesat dan terkesan abai terhadap perusahaan COVID. Ini poin pentingnya sebab di saat bulan itu diketahui ada warganya yang sudah terindikasi terpapar COVID varian Delta dari India. Tapi faktanya apa? Dia malah safari politik. Apakah para ahli politikus dan pendukung Anis yang rata-rata itu dapat melihat fakta di atas? Kemudian Anis Baswedan mengunjungi Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi minggu 25 April. Kedatangan Anis untuk MUU, ketahanan pangan beras dengan Pemkap Ngawi. Padahal ini jelas bau safari politik tapi dibalut oleh MUU. Nah apakah fakta-fakta di atas kurang cukup? Sekarang kita tengok ke belakang lagi. Diketahui Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan menggelar panen raya bersama petani di Sumedang, Jabar. Gelaran panen raya tersebut merupakan rangkaian kerjasama Pemprov DKI Jakarta bersama Kabupaten Sumedang untuk suplai bahan pokok masyarakat DKI. Dan katanya di depan awak media yang menguntitnya, Barusan kita panen raya, ini ikhtiar kita bersama-sama semata-mata agar di satu sisi para petani di sini mendapatkan harga jual gabah yang lebih tinggi. Sementara warga Jakarta mendapat harga beras yang terjangkau. Kata Anis Jadi rentang pada April dan Juni 2021, Anis justru bersafari politik Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Saya hanya ingin menekankan kepada pihak-pihak yang terus saja menggoreng soal usulan Anis tersebut. Seakan jika pemerintah pusat tidak menolak usulan Anis, penyebaran virus COVID dapat diminimalisir. Tapi apakah mereka melihat ngerja Anis tersebut? Padahal terbajo dengan jelas pada bulan April, di mana sedang dilaksanakan PTKM Mikro masih berlaku, jika dimaksimalkan tentu akan meminimalisir penyebaran. Tapi yang bersangkutan justru keluyuran ke luar daerah, berusaha mencari perhatian media dan rakyat Indonesia, sibuk memulai setiri tebar pesona kesana kemari. Jadi apanya yang hebat? Apanya yang istimewa? Apanya yang luar biasa atau susul Anis? Yang penting itu kerjanya bagaimana, bukan soal usulannya dan faktanya program PTKM Mikro yang di depan mata saja tidak dilaksanakan dengan serius. Kalau perkara kecil saja abai, bagaimana dengan yang besar? Semoga kadruner seluruh Indonesia dan perwakilan di dunia lain tercerahkan. Demikian, salam. Bagaimana menurut Anda?